Pembesar warga Tegal Rejo, kota Yogyakarta, dikejutkan dengan kemuculan seekor buaya di pinggir kali dekat dengan ruang terbuka hijau. Warga pun menghubungi petugas Damkar untuk mengevakuasi buaya yang diketahui merupakan peliharaan warga yang terlepas dari kandangnya. Setelah mendapat laporan, petugas Damkar Poscae Mojo langsung mendatangi lokasi keberadaan seekor buaya di kebun kosong kawasan permukuman warga Kampung Bener, Tegal Rejo, kota Yogyakarta. Reptil buas ini pertama kali temukan warga berada di pinggir kali dekat dengan ruang terbuka hijau. Sebanyak tujuh petugas Damkar ditujukan untuk mengevakuasi buaya dengan panjang sekira 2,5 meter ini. Saat akan ditangkap, buaya bahkan sempat mengamuk dan kabur mengejar petugas. Namun buaya akhirnya berhasil diringkus dan diikat mulutnya agar tidak membahayakan petugas. Menurut warga, buaya itu merupakan peliharaan warga sekitar yang sudah dipelihara selama tujuh tahun dan terlepas dari kandang. Tahu Bapak, kalau tujuh ada yang tidak melihara buaya, tahu juga Bapak? Ya, tahu ya. Orang-orang sekeliling di sini sudah tahu semua sih. Jadi kalau pas tadi lihat itu sudah langsung tahu ini punyanya? Ya, itu punya. Yang punya juga dua. Tadi kan ada di sini. Ada berapa buaya yang dipelihara? 51. 51 ya. Laporan dari warga ada buaya di sekitar pemutiman warga. Yang di mana pemutiman tadi, pinggir semuanya gitu. Jadi kita langsung, setelah depan laporan, kita langsung ke sana. Kita langsung evakuasi bersama satu tim perangkat laporan. Usai ditangkap, buaya kemudian dibawa ke kantor pemadam kebakaran Poske Mojo. Dan selanjutnya akan diserahkan ke petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam PKSDA Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Kunanto Farhan, INews melaporkan. Pemisah kebakaran hebat melanda dua rumah panggung warga di permukiman pada penduduk di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Hingga kini penyebab kebakaran belum diketahui, namun diduga akibat kursleting listrik. Api bergobat hebat melantakan dua rumah panggung warga di permukiman pada penduduk di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan pada Jumat Siang. Material rumah yang terbuat dari kayu memudahkan api untuk menyebar dan membesar. Warga bersama TNI, kepolisian, dan petugas Damkar bergotong royong memadamkan api. Korban kebakaran menangis histeris melihat rumah yang mereka tinggali hangus terbakar. Hingga kini penyebab kebakaran belum diketahui, namun diduga kebakaran terjadi akibat kursleting listrik. Kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Singkang, INews melaporkan.